Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Terus, pertama tentang data kasus aspek. Kasus aspek hari ini tiga orang tetap tidak ada penambahan. Terus, pindah kasus ke diskredit satu orang. Kasus aspek yang melakukan isolasi yang di rumah sakit perucukan COVID-19, tiga orang. Terus, kumulatif kasus aspek diskredit 244 orang bertambah satu. Dengan rincian, satu suspek hasil RTPCR negatif yang sembuh 236 orang bertambah satu. Kumulatif kasus aspek diskredit yang meninggal dunia hasil RTPCR negatif 8 orang tetap di data penambahan. Untuk data kasus probable, kumulatif kasus probable meninggal dunia satu orang. Nah, itu tetap saja ada penambahan. Untuk kontak rat, kumulatif kontak rat yang masih dipantau, 84 orang, berkurang 26 orang. Pindah kasus ke diskredit 29 orang, hingga kumulatif kontak diskredit atau sudah selesai isolasi, 1.138 orang bertambah 29 orang. Untuk data kasus konfirmasi, kumulatif kasus konfirmasi 163 orang. Tetap ada penambahan, kumulatif kasus konfirmasi yang sembuh, 142 orang bertambah 6. Kasus konfirmasi yang isolasi, isolasi kekurangan konfirmasi 4 orang, isolasi mandiri 3 orang, isolasi gedung 7 orang. Kumulatif kasus konfirmasi meninggal dunia 7 orang. Itu, baiknya kontak diskredit ini ada 6 orang, itu semuanya yang di BMS Lagi-lagi Lagi-lagi 35 tahun kekurangan Pak Kunten, Lagi-lagi 35 tahun kekurangan Sentul, Lagi-lagi 30 tahun kekurangan Soekorjo, Lagi-lagi 28 tahun kekurangan Bendo, Lagi-lagi 34 tahun kekurangan Pak Kunten, yang dinyatakan sembuh. Alhamdulillah semuanya ada 26 orang ya, yang secara dipikirnya dinyatakan dikatakan kontak ratu-kontak. Begitu Mbak Icah yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih sekali Pak Didi untuk informasi untuk sore hari ini, dan mungkin himbauan sekali lagi untuk seluruh masyarakat Kota Blitar yang saat ini sedang mendengarkan. Pak Didi, silahkan. Himbauan, hanya yang apa saja, yang biasa untuk penggunaan masker, rakyat kodisi beli dan rakyatnya, yang bisa kita sampaikan untuk tetap melakukan. Itu Mbak. Baik, terima kasih Pak Didi informasinya. Jaga kesehatan, salam tangguh selalu Bapak. Amin, amin. Semuanya harus masih sehat, sehat, harapan sekitar. Baik gitu. Ya.